Ada batang kaku. Dikasih gaya di ujungnya. Ini. Contoh soal rasanya. Dari PR harus dijadikan contoh soal kalau tidak salah. Lalu ada penggantungnya. Begitu. Sekarang misalnya saya punya dua penggantung. Tidak hanya satu. Di contoh yang lalu satu. Sekarang saya punya dua penggantung. Ini kita sebut A, B, C, D, E, dan F. Begitu. Kalau tidak salah dulu pertanyaannya dengan P tertentu. Katakan berapa sih? 60 kN. Berapa turunnya? Titik A. Ini turun berapa jauh? Kita tahu kalau ini batang kaku. Artinya deformasinya lurus-lurus saja. Tidak melengkung. Jadi kalau penurunan titik B diketahui atau titik C diketahui, nanti delta A-nya bisa kita peroleh. Penurunan titik B atau titik C itu tergantung dari perpanjangan batang B, E, dan batang C, F. Artinya kita perlu properti dari ini. Di soal yang lalu ada nilainya. Sekarang kita kasih jarak saja dulu. Kita kasih jarak dan properti. Datanya saya hapus dulu. Misalnya ini, semain saja semua ya. Berapa? 200 mm. 200 mm. Ini 200 mm. Dan ini penggantungnya tingginya sedikit lebih panjang. 300 mm. Properti-nya luas penampang dan menelus elastisitas. E-nya sama saja. Ini benda yang sama. 70 gigapaskal. Tapi luas penampangnya misalnya beda. Ini A-nya sama dengan B. 100 mm persegi. Yang ini lebih kecil misalnya. CF 60 mm persegi. Misalnya. Pertanyaannya. Tentukan penurunan titik A. Kalau minggu lalu, kalau ada yang masih ingat, apa yang kita kerjakan dulu? Mencari gaya dalam. Momennya dulu. Ya, pakai keseimbangan momen. Kita cari gaya di batang B, E, dan CF itu ya. Kalau kemarin batangnya cuma satu ya. Batang yang satu itu. Sekarang kita perlu nyari gaya di dua batang itu. jadi kita buat potongan di sini. Batang kakunya ada di situ. Ini sendinya. Ini gaya P-nya yang 60 kN. ini ada gaya normal batang B, E, dan gaya normal batang C, F. lalu di ujung ini ada reaksi misalnya. R, D, Y, dan R, D, X. R, D, X-nya sih pasti 0. Karena tidak ada gaya vertikalnya. Jadi R, D aja yang vertikal aja yang kita tinjau. Tidak ada gaya horizontal yang lain. Jadi R, D, X-nya pasti 0. Ini R, D saja. Oke. Ada 1, 2, 3, unknown. Berapa persamaan kesimbangan yang bisa kita pakai? Tadi ada yang bilang sigma moment. Ambil moment ke D sama dengan 0 misalnya. Ini 1 bisa dipakai. Jadinya apa ini? Ini berlawanan putaran jarum jam. Minus 60 kali 200. Tambah NBE. Eh kok 200. 600 ini ya. Kan momentnya gede. Jadi ini 600. NBE kali 400. Tambah NCF kali 200. Sama dengan 0. Ini 1. Lalu apa lagi? Apalagi yang bisa kita pakai? Sigma, F, Y sama dengan 0. F, Y. F, Y sama dengan 0. Ada NBE. Tambah NCF. Tambah RD. Kurang 60. Sama dengan 0. Sudah ya. Tidak ada lagi yang bisa kita pakai. Karena horizontal tidak ada gunanya. Jadi kita punya 2 persamaan kesimbangan. Tapi yang tidak diketahui ada 1, RD, 2, 3. Jadi gaya yang tidak diketahui ada 3. Jadi ini juga statis tak tentu. Dan ini melibatkan gaya aksial juga. Karena yang ini aksial. Dua yang ini aksial. Jadi ini masuk kategori statis tak tentu aksial. Jadi problemnya bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita tidak perlu melepas tumpuan. Karena kalau dilepas jadi tidak ada batangnya. Tumpuan sendinya dilepas misalnya yang sendi F atau sendi E jadi tidak ada batangnya. Karena kita bisa langsung tuliskan persamaan kompatibilitas perpindahannya. Kira-kira di sini persamaan kompatibilitas perpindahannya seperti apa? Atau melibatkan apa dulu? Persamaan kompatibilitasnya seperti apa? Apa yang menghubungkan perpindahan batang BE dengan batang CF? Yang menghubungannya pasti balok kaku ini. Oke. Apa yang kita ketahui dari perpindahan itu? Karena ujungnya dari balok kaku. Saya gambar di mana ya? Di kan kanan dulu lah. Ini kan sudah tidak perlu ya. Ini batasnya di sebelah mana? Di sini kira-kira ya. Oke. Jadi batang ABCD itu seperti ini. Ditumpu sendi di kanan. Dan batangnya kaku. Kalau dia dikenai gaya P dan dia kaku, perpindahannya harus begini ya. Dia harus tetap lurus ya. Begitu. Jadi kalau di sini ada batang BE dan CF. Maka perpindahannya harus sekian. Ini delta B, ini delta B, ini delta CF. Kalau saya gambarkan segitiganya. Begitu. Ini delta BE, ini delta CF. saya gambarkan di bawahnya biar enggak. Apa yang bisa kita rumuskan hubungan antara delta BE dengan delta CF di sini? Ya, pakai perbandingan segitiga juga bisa kan ya. Segitiga yang kecil ini. CF dibanding 200 mm. Mestinya sama dengan delta BE dibanding dengan 400 mm. Itu sudah menghubungkan kedua perpindahan ini. Dan ya itulah kompatibilitasnya. Jadi delta, apa itu, CF per 200 harus sama dengan delta BE per 400. Bagaimana menghitung delta CF? Sudah, belajar kan ya. Normal CF, kalikan panjangnya, panjangnya sama dengan dua-duanya. Sama-sama 300. Kalikan ACF. Kalikan E, E-nya sama juga dua-duanya. Sama dengan N, BE. Kalikan L-nya, L-nya sama. A, BE. Kalikan E, E-nya juga sama. Jadi karena L-nya sama, E-nya sama, ini kita bisa hilangkan saja. Enggak usah diikutkan. Enggak masalah. Jadi tinggal ini kalau saya bawa kesambungan ke atas. ACF-nya 60, ABE-nya 100. Jadi NCF sama dengan, ACF-nya saya pindahin ke sana. 100, eh, CF 60. 60, saya pindahin ke sana. Ini ada per 100. Terus di sini tinggal N, BE. 60 per 100, 0,6. Nah, yang ini sudah diperoleh. Nah, kalau ini sudah diperoleh, saya bisa masukkan ke sini. Untuk mendapatkan delta CF-nya. Jadi, NCF-nya saya ganti sekarang. Nah, yang bawah ini yang sigma Fy saya hapus dulu aja. Nah, di sini ada RD. Saya nggak pengen nyari RD. Ini kalau saya masukkan di sini. Ini jadi berapa? Minus 36 ribu. NBE-nya tetap NBE. 400 NBE. Tambah. Nah, ini 200 kalikan 0,6 NBE. 0,6 NBE kali 200. Ini jadi sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan, jadinya berapa nih? NBE-nya. Ini tetap di sini, 36 ribunya pindah ke kanan. Faktornya 400 ditambah dengan 0,6 dari 200 berapa? 120 ya. Jadi, ini dibagi 520. Bagi 520. 69,23 kilniton. Begitu. Jadi, NBE-nya sekian. Nah, sebenarnya bukan, karena yang ditanya bukan ini, tapi perpindahan di A. Yang kita perlukan delta BE atau delta CF-nya saja ya. Begitu salah satu diperoleh, delta A sudah diperoleh. Nah, ini NBE sudah kita dapatkan. Karena NBE sudah bisa diperoleh. Kita bisa masukkan ke sini misalnya. Untuk mencari delta BE. Jadi, saya nggak perlu nyari delta CF karena nggak ditanya. Kalau ditanya bisa pakai keseimbangan yang atau pakai ini saja ya. NCF-nya jadinya 0,6 kali ini. Anda akan dapatkan 0,6 kali 69. Kita langsung saja ke delta A-nya. Eh, delta BC-nya dulu. Maaf. BE-nya ya, karena BE yang diketahui. Jadi, delta BE sama dengan NBE mustinya. LBE, L-nya, BE-nya sama. L semua tadi. BE, E-nya juga sama. Tapi sekarang kita perlu nilainya. NBE-nya sudah dihitung. 69,23. Panjangnya 300. Dibagi dengan luasnya 60. Dan modulus elastisitasnya. E-nya tadi belum disebutkan ya. Ya, ambil aja 70 misalnya. Saya belum nilus E-nya ya. Saya tambahkan aja. Saya nggak tahu tadi apakah dituliskan atau nggak. Misalnya E-nya 70 gigapaskal dua-duanya. Jadi, ini 70. 9,23. Kali 300. Lagi 60. 4,95 milimeter ke bawah ya. Karena BE-nya memanjang. Artinya, yang ininya delta B-nya ke bawah ya. Nah, kalau BE-nya 4,95. Delta A itu yang di ujung kanan ini ya. Nah, kita bisa tuliskan lagi satu lagi hubungan antara perpindahannya. Delta A ini adalah dibagi dengan 600 ya. Jarak ke ujung D-nya. Delta A per 600 sama dengan delta BE per 400 ya. Jadi, delta A-nya 600 per 400. 3 per 2 ya. 3 per 2 delta BE. 1,5 ke itu ya. 7,42 milimeter. Ini ke bawahnya. Jadi, bentuk soal statista tentu aksial ini selain tadi yang tumpuannya berlebih, reaksinya berlebih, bisa juga batang berpenggantung di mana penggantungnya berlebih. Di contoh minggu lalu, penggantungnya cuma satu, kita bisa langsung kerjakan. Tidak perlu kompatibilitas. Sekarang karena penggantungnya dua, jadinya perlu kompatibilitas. Gimana kalau penggantungnya tiga, kita perlu dua kompatibilitas nanti. Karena nanti unknown-nya atau yang gaya yang tidak diketahuinya ada tiga, bersama kesimbangan kita sih tetap aja. Satu ini aja, satu momen ini aja ya. Kita anggap yang sigma FU-nya nggak dipakai ya. Karena begitu sigma FU-nya dipakai, ada RD tambahannya. Jadi, persamaan kompatibilitasnya bisa lebih dari satu juga. Kalau gaya yang belum diketahuinya lebih banyak dari satu. Lebih dari satu. Kalau dari ilustrasi yang tadi, gaya yang tidak diketahuinya cuma satu. Reaksi di B tadi yang berlebihnya, atau reaksi di A-nya. Kalau waktu masih yang tadi, ini juga salah satu batang. Kalau nggak ada, kita bisa hitung tanpa dengan keseimbangan biasa, seperti yang minggu lalu. Namun, untuk yang ini, karena kita tahu perpindahannya, kita bisa langsung tuliskan persamaan kompatibilitas tanpa harus menghitung atau menghilangkan dulu. Begitu. Ini varian soalnya bisa macam-macam. Bisa juga tidak ada ini ya, tidak ada tumpuan D-nya. Kalau tidak ada tumpuan D dengan dua penggantung, itu masih statistik tertentu. Bisa dihitung. Pakai moment dan sigma F-Y. Tapi kalau penggantungnya tiga, itu perlu satu persamaan kompatibilitas. Bentuk persamaan kompatibilitasnya mirip seperti ini. Anda berikan perpindahan batang kakunya, lalu lihat perbandingan antara perpindahan masing-masing penggantung itu. Ya. selamat menikmati